Sekarang kita jadi ngerti sholat kosor, siap, sehat ya teman-teman. Apa boleh puasa kodo untuk orang tua yang meninggal gak boleh ya. Yang boleh itu membayarkan vidyahnya. Halo Mbak Zuri, vidyah itu sekitar 1,4 kilogram beras perharinya. Gitu ya. Oke, biarlah malam minggu berlalu. Asal jangan live dengan Ustazah Nela berlalu. Pinter nih kawan-kawan ya. Ustazah gimana caranya sholat sunat taubat sebentar. Sholat sunat taubat, apa tuh? Sholat sunat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat, dua rakaat sunat atasku karena Allah ya. Kayak sholat subuh aja, yang penting al-fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri teman-teman banyak mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla ya. Halo Mbak Muhasabah, jazakunallah. Lupa ya ini malam minggu, Masya Allah ya. Tidak ada pakai ijazah kalau untuk berzikir ya teman-teman. Zikir apapun boleh, tidak ada pakai ijazah-ijazahan. Langsung zikir aja ya teman-teman ya. Oke, sholat sunat asar dua atau empat? Bisa dua, bisa empat teman-teman. Bisa dua, bisa empat. Nggak ada masalah ya. Jama maksimal tujuh hari. Bukan tiga hari ya teman-teman ya. Oke, iya. Malmings ya Mbak Eli, Pak Darman. Ingat ya, Masya Allah. Ustazah, bisa nggak sholat witir tiga rakaat? Bisa teman-teman ya. Cuman witir tiga rakaat itu beda dengan sholat maghrib. Kalau witir itu rakaat satu, dua, dan tiga baca ayat pendek. Tapi kalau maghrib itu rakaat ketiga tak baca ayat pendek. Sementara kalau witir itu juga tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat pertama naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga baru tahiyat akhir ya. Teman-teman, aku banyak menemukan ternyata selama ini banyak sekali orang yang sholat witirnya itu kayak sholat maghrib. Dan baru tahu mereka itu sholat witir itu baru-baru ini. Jadi teman-teman, nggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki berapapun usia kita. Yang penting fokus aja. Kalau usia teman-teman sudah 40-an, 50-an, di mana mau belajar lagi? Kalau nggak di majelis taklim atau di kanal-kanal online. Mau kuliah di mana lagi coba? Ini wajah-wajah kayak gini kuliah lagi ragu sih ini kan. Jadi teman-teman belajar di kanal ini pelan-pelan. Sudah banyak sekali silabus-silabus yang aku berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, udah makan belum? Lupa aku udah makan atau nggak? Yang lalu biar berlalu. Sehat ya teman-teman ya. Mau kuliah lagi gimana ini? Waduh, repot sudah ya. Halo Kak Nafisa. Ada Kak Nafisa guys. Jazakunullah Kak. Nde ya. Ustazah, jika penjual rumah dengan tidak sopan main masuk aja. Bolehkah menegurnya? Oh, kalau orang nggak sopan menurut saya aman aja teman-teman ya. Banyak mengalah, maafkan aja. Fokus kepada tujuan kita yang penting dia beli. Ya, itu hal yang nggak terlalu penting sih untuk bagaimana orang bersikap kepada kita. Teman-teman, jadilah seperti elang. Elang itu terbangnya tinggi, teman-teman. Dan elang itu biasanya sendiri. Dia nggak rame-rame. Dia nggak berkelompok. Dan elang itu dia tidak perlu banyak teman, teman-teman. Satu-satunya, yang bisa membunuh elang dan yang berani sama elang itu cuma bulung gagak. Jadi kalau elang itu terbang, itu burung gagak selalu naik di atas sayap elang dan menggigit lahirnya elang. Gagak itu dia berani. Ya, gagak itu dia kan ganas. Jadi elang itu terbang tinggi, ada aja gagak tuh yang akan menerkam punggungnya elang. Tapi apa yang dilakukan elang? Bukan melawan si gagak. Dia nggak sibuk melawan si gagak, biar gagak itu jatuh, beklai, begaduh, membantah, memprotes, mengklarifikasi. Tidak. Elang biarkan saja si gagak itu di atas kepalanya. Dia terbang terus tinggi, terus dia fokus aja, terus dia terbang tinggi. Sampai di ketinggian tertentu gagak kehilangan oksigen. Karena tidak ada burung yang bisa menyamai terbangnya elang setinggi elang. Gagaknya kehilangan oksigen dan akhirnya jatuh dan mati dengan sendirinya. Gitu kita dalam hidup ini. Yang penting fokus aja. Ada orang-orang yang ingin mematikan kita. Ada orang-orang yang berlaku nggak sopan dengan kita. Ada ahlul riba, orang-orang menghujat. Teruslah fokus. Sampai si gagak itu jatuh. Karena kalau kita mengelawannya, kita kemudian membantahnya, sibuk dengan mereka. Kita nggak jadi terbang, teman-teman. Jadilah seperti gagak. Seperti elang. Elang itu terbangnya tinggi. Dan matanya fokus. Bayangkan. Ketika dia terbang tinggi, dia bisa tahu aja ikan di dalam lautan. Padahal ikan itu jauh di bawah. Dia bisa ambil dan bisa terbang lebih cepat. Nah, kalau kita fokus belajar, jangan lagi fikir-fikirkan apa kata orang tentang kita. Jangan lagi fikirkan, oh itu nggak sopan, berarti nggak menghargai aku. Berarti udah nggak berarti jatuhin aku. Beratinya orang nggak menghargai aku. Nggak usah ya, teman-teman ya. Nggak usah itu dipikirkan. Sekarang gimana ceritanya? Teman-teman bisa belajar dengan baik di kanal-kanal Islam ya. Jadilah seperti elang. Terbangnya tinggi, tapi dia tetap fokus. Nggak juga rame-rame. Dia sendiri-sendiri aja dia. Nggak juga bergelombol. Nggak ada kita lihat elang tuh jalan sama-sama, nongkrong di kafe. Oh, kalau itu memang nggak ya. Dia terbang aja ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadilah seperti itu. Fokus, belajar fokus. Nggak usah terlalu banyak teman kalau toksik ya. Nah, inilah. Jadilah seperti elang ya. Sholat mitir bagusnya dari habis isa sampai azan subuh. Ya, terserah aja. Tapi kalau paling bagus di sepertiga malam terakhir ya. Di sepertiga malam terakhir jam dua sampai subuh ya. Jam dua malam sampai subuh ya, teman-teman ya. Aku cuma taunya mitir di bulan Ramadan. Siap, teman-teman. Nah, ini banyak sekali ya yang masih tahu mitir itu dalam bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah sekarang sudah paham ternyata mitir itu di dalam dan luar Ramadan. Ya, takbir buat kita semua ya. Ya, Masya Allah ya. Ini sesuatu yang menurut aku perkembangan lah untuk kita semuanya ya. Siap, sama-sama ya teman-teman ya. Oh, jadi selama ini nganggap mitir cuma di dalam Ramadan aja kah? Siap, ya. Kedepan kita lebih banyak lagi belajar insya Allah. Oke, mitir dulu atau hajar dulu? Terserah aja lah. Yang penting satu kali lah. Setiap malam mitir nggak boleh berkali-kali ya. Siap ya. Oke, Allah. Witir habis isa boleh. Habis isa witir, tengah malam mau tahajud boleh gitu ya. Kemudian, tapi jangan witir lagi ya. Nah, witir tuh nggak boleh. Ya, nggak boleh lagi ya teman-teman ya. Nggak boleh. Karena witir cuma boleh satu kali aja. Oke. Ada semut dalam gula hukumnya apa, Zah? Nggak ada hukumnya. Makannya dia itu. Ya, ada-ada aja kawan-kawan ya. Siap ya. Inilah, saya tiap malam filter. Ustazah. Cepat kali, Zah. Apa benar kalau menabrak kucing hidupnya akan sial? Nggak ada itu. Yang penting kalau ada kucing, teman-teman kuburkan. Pakai kain sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Witir sesudah tahajud atau belum tahajud? Terserah ya. Jadi, habis isa, witir. Tengah malam tahajud boleh. Setelah itu jangan witir lagi. Atau, tahajud dulu tengah malam. Setelah itu witir. Nggak ada masalah. Yang penting, witir cuma boleh satu kali aja. Oke. Oke. Ya. Oke, mbak. Cucu ya. Ada semut, ada gula ya. Oke. Apa kencing kutingnya? Kalau kencing kuting, Najis harus dibasu pakai air ya. Apakah salah mengucapkan semugah husnul khatimah bagi orang yang meninggal? Sebenarnya kurang tepat. Husnul khatimah artinya adalah hari akhir yang baik. Itu hanya digunakan untuk orang hidup. Orang hidup yang akan meninggal. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau dia udah meninggal, nggak bisa lagi husnul khatimah. Sebenarnya, semoga Allah lapangkan kuburnya. Allah ringankan sisa kuburnya. Sebenarnya kayak gitu guys. Jadi kata-kata husnul khatimah itu lebih cocok untuk orang yang masih hidup. Kalau dia udah meninggal, nggak bisa lagi orang dia udah lewat. Ya kan? Nah, sebabnya kurang tepat sih. Kalau husnul khatimah, kalau dia udah meninggal. Oke, siap Mbak Bulbul. Halo Kak Nafisa. Siap. Kak Nafisa ikutan belajar pula. Ini menggarami air laut aku nih guys. Siap ya. Ustazah, penghasilan 7 juta per bulan zakatnya 175 ribu ya. 175 ribu ya teman-teman. Kalau teman-teman penghasilannya 7 juta. Keluarkan zakatnya. Biar rezeki kita tetap mengalir ya teman-teman. Karena salah satu bentuk supaya rezeki mengalir adalah keluarkan zakat. Keluarnya zakat adalah bentuk kesyukuran ya. Tuh, halo Bunda Nafisa tuh disapa sama netizen-netizennya. Siap ya. Oke. Zah bagaimana hukumnya? Kenapa? Cepet kali. Ustazah orang, Ustazah, sebentar ya aku pelan-pelan dulu. Ustazah seorang perempuan membacakan Yasin di makam. Baca Yasin di makam gak ada masalah ya. Yang penting teman-teman tidak ada keutamaan baca Yasin di makam atau baca Yasin di rumah. Sama aja ya. Kalau panas di makam boleh di rumah ya. Oke. Ustazah kalau kita selesai haid. Wajib zakat penghasilan sekitar 7 juta. Kalau teman-teman udah punya penghasilan 7 juta. Setiap bulannya wajib keluarkan zakat penghasilan ya. Oke. Kobliyah. Zah kalau Kobliyah dan Badia itu apa boleh langsung witir? Maksudnya setelah Isya. Nah setelah Isya teman-teman sholat-sunat Badia. Setelah itu witir boleh. Gak ada masalah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah. Baca Yasin di makam belum beruduh. Menurut Imam Nawawi rahimahullah. Pengarang kitab Arya Dusulihin. Menurut Imam Nawawi bahwa mau baca Quran itu sunnah wuduh ya. Tidak wajib wuduh ya teman-teman ya. Sunnah wuduh. Penghasilan di atas 7 juta zakatnya 2,5 persen ya. 2,5 persen ya. Oke. Gitu ya. Apa hukumnya bagi orang tua yang gagal mendidih anak yang berkebutuhan khusus? Tidak ada kata gagal. Yang ada hanyalah proses. Ada dalil yang mengatakan. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang tak taat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Jangan putus asa dan jangan menghakimi siapapun ya teman-teman. Bahkan orang-orang yang maksiat kita tidak boleh menghakimi. Kita cuma boleh mengingatkan. Karena bisa jadi pelaku maksiat sekarang. Bisa jadi suatu ketika jadi orang yang lebih taat ya. Oke. Ustazah baca Quran tapi suaranya bisik-bisik. Boleh sih tapi bagusnya dikuatkan. Supaya mempercepat makharijul hurufnya. Kho, ha, sa, sya, do, zo, ro, za, za. Gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Mbak Kunen siap. Halo Kak Nafisa. Assalamualaikum sahabat semua. Katanya guys. Di siapanya tuh jamaah. Jamaahnya bunda Nafisa trainer ya. Ya. Oke siap ya. Ustazah bagaimana kalau berjanji kepada anak. Tapi anaknya gak mau gak apa-apa. Yang penting kita udah janji. Dan undah mau melunaskannya. Perkara dia gak mau atau tidak. Itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Gak ada masalah. Yang penting kita ada niat untuk dan udah mau. Cuman dia yang gak mau ya. Oke siap ya teman-teman ya. Ustazah lagi baca Quran terus ada yang beli. Apa baca bismillah lagi? Gak pun gak apa-apa. Baca bismillah saat mau baca Quran. Itu adalah sunnah ya. Gak baca bismillah pun. Tidak ada masalah. Kalau 5 juta belum wajib zakat. Ustazah saya selalu digibahin tetangga. Teman-teman apakah belum selesai soal ribah-mengribah ini? Ya Allah kirim. Teman-teman jangan pertimbangkan apapun kata orang tentang kita ya. Karena kita tidak pernah bertanggung jawab atas apapun kata orang tentang kita. Kalau kita gemuk teman-teman dibilangnya kita tidak sehat. Kalau kita kurus dibilangnya kita sakit. Kalau kita berpakaian yang bagus dia bilang kita pamer. Kalau kita berpakaian-pakaian yang biasa dia bilang kita miskin. Jadi kalau kita banyak ngomong dikira sombong. Kalau kita sedikit ngomong dikira individualis. Kalau kita menampakkan kekayaan dikira hedonis. Kalau kita menampakkan kesederhanaan padahal kita mapan dikira pelit sama diri sendiri. Kalau kita jomblo dibilang gak laku ya kan. Nah jadi gak ada teman-teman ya. Jadi dengan manusia itu gak ada yang benar ya. Jadi teman-teman jangan lagi menyandarkan kebahagiaan pada pendapat orang lain. Saya bisa pastikan 100% siapa yang masih menyandarkan kebahagiaan pada pendapat orang lain. Maka dia tidak akan pernah bahagia. Saya pastikan 1000% ya teman-teman. Halo Jazakunallah Kak Nafisa tuh gurunya teman-teman tuh Kak Nafisa trainer tuh hadir ya malam ini. Masya Allah Jazakunallah ya Kak. Oke iya siap. Ustazah minyak madinahnya udah sampai siap jadi rindu ya. Masya Allah terima kasih ya teman-teman ya. Oke. Unar Ustazah katakan Nafisa guys. Zah iya bentar ya aku baca lagi. Setelah sholat tahajud zikirnya tau-tau ketiduran. Gak apa-apa bagus kalau zikir ketiduran guys. It's okay. Ingatlah Allah saat tegak duduk dan berbaring ya teman-teman ya. Jadi ingatlah Allah saat tegak duduk dan berbaring. Setuju Ustazah? Setuju apa nih teman-teman? Aduh ini malam minggu malam yang tanya jawab. Malam-malam minggu belajar. Eh malam minggu itu santai guys. Bukan belajar. Kata orang ya. Oke Ustazah. Zakat mal dibagikan tiap bulan boleh teman-teman. Jadi gini guys. Zakat itu ada dua. Ada zakat fitra ada zakat mal. Zakat fitra itu yang teman-teman serahkan setiap tahun di bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu dia terbagi-bagi. Ada zakat penghasilan, zakat emas, zakat uang numpuk ya dan seterusnya. Zakat penghasilan kalau bisa sekali sebulan lah dikasih. Kalau zakat emas minimal emas 85 gram wajib zakat 2,5%. Kalau emasnya udah 85 gram. Ya emas asli bukan emas Jawa. Nah kalau tabungannya selagi tabungannya di atas 85 gram maka teman-teman wajibkan keluarkan. Zakat. Itu ngajah misalnya teman-teman punya emas 100 gram. Satu gramnya sejuta. Kali seratus berarti seratus juta. Keluarkan 2,5% ya. 2,5% sebanyak berarti 2,5 juta ya. Iya. Waalaikumsalam. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Salah mbak self-remender. Follow aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Bener zah apa kata orang. Oh eh. Kalau terlalu serius kata orang tadi ya. Yang tadi lanjutin yang tadi. Kalau kita terlalu serius dibilangnya kita sok bijaksana. Kalau kita lucu dibilangnya kurang dewasa. Iya kan. Itulah manusia. Iya kan. Jadi jangan ya. Saya pastikan tidak akan pernah bahagia orang-orang yang masih dengerin kata orang lain. Ustazah sama-sama teman-teman ya. Ustazah saya belum akika sama orang tua. Tapi saya sudah kurban. Gak apa-apa. Karena kurban itu adalah tugas. Eh karena akika itu tugas orang tua ya. Dan sementara akika itu. Eh akika itu tugas orang tua. Sementara kurban itu tugas kita itu 2 hal yang berbeda. Masya Allah bunda nafisa hadir kata jemaahnya tuh bunda. Bundanya udah pergi tuh guys. Ustazah apa benar bila umrah pas bulan Ramadan pahalanya sama dengan 1 kali haji. Umrah tanfir Ramadan faqa'an nama hajan. 1 kali umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 1 kali haji. Ada beberapa cara agar teman-teman dapat pahala haji. Cara pertama adalah pergi haji. Cara kedua adalah umrah di bulan Ramadan. Cara yang ketiga adalah sholat syuruk setelah sholat subuh. Sholat syuruk dua raka'at. Iktikab sampai datang waktu syuruk. Lalu sholat syuruk dua raka'at. Jadi sholat syuruk dua raka'at itu waktunya 1,5 jam setelah adhan subuh. Saya ulang. Sholat subuh dua raka'at. Lalu iktikab sampai datang waktu syuruk. Lalu sholat syuruk dua raka'at. Sama dengan 1 kali haji, 1 kali umrah. Iya kan? Nah gak ada uang pergi haji, lakukan sholat syuruk. Sekali seminggu okelah. Di masjid lah. Kalau teman-teman maunya sama dengan pahala haji, harus digabung dengan iktikaf di masjid. Saya udah nikah satu bulan lebih. Waduh. Waduh ini pertanyaannya. Saya udah nikah satu bulan lebih, tapi saya belum pernah mendapatkan nafkah lahir. Dan saya gak berani minta. Nah ini proses ta'arufnya ini yang perlu diluruskan. Teman-teman coba dengerin aku yang bakal punya menantu. Yang bakal punya menantu, coba dengerin aku. Oke. Teman-teman yang bakal punya menantu, coba teman-teman dengerin aku. Ketika anak kita mau menikah dengan seseorang gitu ya. Karena ketika anak kita mau menikah dengan seseorang, kita mesti ta'arufkan dia. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu bukan mengajak dia pacaran gitu ya teman-teman ya. Halo Kak Nafisa, jazakunallah. Ada si bombom Kak. Misalnya nih, kita tidak mengajak. Terima kasih ya Kak Nafisa ya. Banyak jamaahnya di sini juga Kak. Ketika kita ta'aruf dengan seseorang, atau ketika teman-teman, iya bombom ya. Ketika teman-teman punya anak yang akan menikah. Teman-teman harus ta'aruf tidak boleh pacaran. Ta'aruf itu gini. Diperkenalkan dulu. Ini kalau seandainya sebelum menikah yang dibicarakan apa. Nanti kita tinggal di mana? Aku bekerja. Kamu ikhlas nggak aku kerja? Aku punya orang tua, anak satu-satunya. Dia mau tinggal di rumahku di hari tuanya. Kamu mau nggak? Nanti kalau aku nggak mau berhenti kerja, kamu ikhlas nggak? Nanti kalau seandainya aku nggak bekerja, kamu siap nggak menafkahi. Itu dibicarakan sebelum menikah. Coba bayangkan sudah menikah, nggak dikasih nafkah, dan nggak berani meminta. Berarti ada komunikasi yang mandek karena proses ta'arufnya yang kurang. So, teman-teman, saya ingatkan ya. Yang orang tua bakal punya menantu, ta'aruf itu gitu. Aku kerja, kamu kerja. Kalau aku mutasi gimana? Dibolehkan nggak? Kalau aku pindah kerja gimana? Boleh nggak? Inilah yang dinamakan dengan ta'aruf. Jadi saran saya buat teman-teman yang menikah dan tidak dinafkahi, diminta nafkah itu. Tujuan kita meminta bukan kita matre atau mata duitan. Tapi pertama itu adalah hak istri. Yang kedua melepaskan suami dari dosa. Karena dosa tidak menafkahi istri itu gedenya besar banget ya. Teman-teman ya. Jadi itulah yang saya sampaikan terkait dengan ta'aruf. Nanti aku sampaikan ta'aruf sebenarnya udah ada sih di videonya aku. Itu yang disampaikan ya teman-teman ya. Ketika proses ta'aruf. Jangan nanti setelah kita menikah, kita kerja terus dia marah-marah. Atau ketika kita nggak kerja dia malah maksa untuk kerja dan seterusnya. Ustazah ada yang bilang kalau kurban harus akikah dulu. Tidak. Akikah itu tugas orang tua. Kurban itu tugas kita. Itu dua hal yang berbeda. Ustazah, apa kalau penghasilan 7 juta ada uang bulanan wajib zakat nggak? Kalau hutangnya itu untuk beli motor, beli mobil tetap wajib zakat. Karena itu adalah bagian dari hutang tersier. Bukan hutang primer. Bolehkah baca al-muluk saat haid? Yang dilarang saat haid itu hanya, yang dilarang saat haid itu hanyalah baca Qur'an yang full Arab. Kemudian yang dilarang hanyalah sholat, tawaf, berhubungan badan dan puasa. Sementara mengulang hafalan, bersolawat, zikir sendiri, nggak ada masalah. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Malam semuanya Mbak Rohmah ya, oke. Oke, zakat mal untuk saudara kandung selagi dia fakir miskin, oke. Ustazah, apa masih boleh orang tua akikakan anak yang udah umur 19 tahun? Idealnya mengakikakan anak itu sampai dia belir. Jadi mengakikakan anak itu usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah mu'akad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa. Kalau dia udah balik, kurbankan saja. Atau mengakikahkannya tidak wajib ya teman-teman ya. Zah, apakah kita baca Qur'an dan zikir waktu haid harus wudhu dulu? Tidak ya. Baca Qur'an, ya handphone aja ya teman-teman ya. Tidak boleh memegang Qur'an yang full Arab ya. Oke, saya ingin memperkenalkan anak dengan calonnya. Lakukan yang tadi aku sampaikan ya. Harus diperjelas itu sebelum menikah. Ustazah, sholat hajat empat rakaat dilakukan dua-dua aja. Sengaja aku sholat sunnah hajat, dua rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunnah hajat, dua rakaat lagi sunnah atasku karena Allah. Jadi dua rakaat, dua rakaat aja ya teman-teman ya. Bolehkah doa kunut diganti doa selamat? Menurut madhab syafi'i boleh. Tapi kalaupun teman-teman enggak kunut enggak apa-apa. Karena menurut madhab Ahnafi, tidak kunut juga tidak masalah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya punya hutang riba, pengen lunas. Tapi enggak mampu bayar. Teman-teman, kalau punya hutang riba, ada beberapa cara yang teman-teman lakukan selain berdoa. Cara pertama, coba dicek. Ada enggak aset lain yang bisa dijual untuk menglunaskan hutang riba? Kalau ada, jual asetnya, lunaskan ribanya. Yang kedua, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Lebihnya ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Yang ketiga, kalau enggak bisa juga, minimal teman-teman jangan telat bayar cicilannya. Semakin teman-teman telat menyicil, semakin banyak denda dan semakin banyak ribanya. Nah, kemudian baca doa agar terhindar dari hutang riba. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku dengan fadilahmu. Coba teman-teman boleh catatkan, apa namanya, doa itu bagi teman-teman yang hafal ya. Nah, ini doa agar terhindar dari hutang ya. Coba teman-teman baca ini, tempelkan di kening, eh di kening, di apalah namanya itu, di kulkas ya. Itu aku sematkan, udah itu. Ya, dibaca itu ya teman-teman. Kita berdoa, semoga teman-teman kita yang masih terlilit hutang riba, Allah mudahkan, Allah keluarkan. Aku juga selalu mendoakan, siapapun teman-teman yang follow kanal aku, aku pastikan seribu persen ingin lebih baik. Kalau enggak, dia enggak akan gabung. Kalau enggak, dia enggak akan gabung. Kalau enggak, dia tidak akan gabung. Bener enggak? Makanya, aku selalu berdoa, teman-teman yang masih terlilit hutang riba itu pengen hijrah semuanya. Dan saya doakan, semoga Allah mudahkan proses hijrah kita. Kita satu misi, satu visi. Kalaupun ada yang tersesat, ya tersesat dalam artikulasi. Oh, ini ngapain nih orang gitu ya. Maka, itu cuma satu dua orang aja. Ya, tetapi kita satu misi, satu misi. Aku yakin ya. Siapapun kita, latar belakang kita beda-beda. Makanya kita hargai setiap pertanyaan. Ya, supaya memaklumi teman-teman kita semuanya. Ya kan? Nah, aku yakin, kalau enggak teman-teman enggak bakal kesini. Enggak bakal lihat aku. Enggak bakal follow. Dan enggak bakal ngelike gitu ya. Kalau dulu, teman-teman sebelum lihat waktu video aku lewat di beranda teman-teman. Dan teman-teman skip. Dan teman-teman enggak like, enggak komen. Maka aku enggak akan muncul lagi di beranda teman-teman. Aku muncul di beranda teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke live aku. Karena teman-teman lihat. Dan teman-teman follow aku. Andai kan saat itu enggak follow, bisa jadi kita enggak ketemu di antara sekian juta pemain TikTok. Iya kan? Nah, Masya Allah ya. Nah, kita doakan. Semoga teman-teman yang terlilit hutang riba, Allah mudahkan keluar dari hutang ribanya itu. Aku yakin bisa. Kan kata Allah, Ustazah ulang lagi doanya. Coba dibantu tulis teman-teman yang hafal. Doa untuk terlilit hutang. Doa untuk terhindar dari hutang ya. Oke, diulang teman-teman dibantu ya. Catatkan ya teman-teman kita yang sudah hafal. Iya. Coba dijauhkan. Oke, kita tunggu teman-teman kita nulis ya guys. Mereka nulisnya pakai tutup mata soalnya ini ya. Jadi, kita tunggu aja. Oke. Kalau kita punya rezeki sendiri, apakah kita boleh akikah? Halo Mbak Ria, Mbak Mama Hafiz. Kalau kita punya rezeki sendiri, apakah kita mengakikahkan diri sendiri itu dalilnya tidak kuat. Jadi, enggak usah lah. Ya, teman-teman cukup kurbankan saja. Itu doanya ya teman-teman ya. Oke. Nyimak dulu. Kok dulu nyimaknya? Nyimaknya sekarang ya. Siap. Ya. Allahumma kfini bihalali ka'an haramik. Wagnini bifadli ka'aman siwa. Aku juga baru hafal nih doanya ini teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau sedang... Oke. Sitiya muhasabah. Oh iya, karena nafisannya masih ada guys. Oke. Iya ya. Dulunya aku enggak hafal nih doanya. Oke. Siap ya. Akhirnya aku hafal juga ya. Ustazah, kalau sedang haid, apakah wudu? Wudu saat haid, tidak bisa menghilangkan hadas besar. Ya. Dia cuma bisa mendatangkan kebiasaan saja. Halo, jazakunallah ka'an nafisah Pak Hamad Goib guys. Ada paus guys dari ka'an nafisah guys. Pausnya kok terbang ya. Harusnya berenang. Iya. Terima kasih ka'an nafisah udah gabung ya. Ustazah, haram tidak kalau menghutangkan emas. Hutang emas, bayar emas ya teman-teman ya. Jadi hutang emas, bayar emas ya teman-teman ya. Siap mbak dia nikah. Oke. Jazakunallah ya. Ustazah, ya itu doanya ya. Iya bener Pak Riza. Itu kepermintaan maaf kayaknya habis ngomongin aku kemarin ya. Ghibah syari ya. Siap. Oke, tapi belum jadi ya karena nafisahnya. Mau cerita gak jadi katanya ya. Oke, siap. Oke. Mbak Mamak Dalu, Mbak Henry, jazakunallah. Zah. Oke. Diulang aja ya pertanyaannya teman-teman ya. Ustazah, utang emas, bayar emas teman-teman ya. Utang emas, bayar emas ya teman-teman ya. Ghibah syari versi ka'nafisah ada ya kan. Cerita mercon ya kan. Aku diem aja dengernya ya kan. Oke, siap ya. Ustazah, kalau gimana minjam modal terus dikasih lebih? Coba diulang pertanyaannya ya. Bolehkah meminjam uang tapi dihargai beras sehingga pas ngembalikan juga berupa uang tapi seharga beras? Gak apa-apa. Itu kalau jadi akad awal gak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi akad awal gak apa-apa ya. Ustazah, istighfar dan solawat lebih utama dimana? Itu gak bisa apple to apple ya teman-teman. Jadi istighfar dan solawat lakukan aja. Halo Mbak Self Remender. Jazakunallah ya. Itu dilakukan aja dua-duanya karena fungsinya berbeda ya teman-teman ya. Oke, ada yang nanya nih. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an warizkan wasi'an. Nah itu artinya Allahumma inna as'aluka ya Allah aku bermohon kepadamu ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat warizkan wasi'an. Rezki yang banyak wa'amalan mutakabalan dan amal yang baik. Hafal gak? Waduh ngeblunder Ustazah. Banyak kalipun doa-doanya ya. Siap. Waalaikumsalam semuanya. Oke. Ustazah. Kalau Bunda. Oke Ustazah. Bentar ya teman-teman ya. Gimana kalau utang uang kas di masjid? Gak boleh utang uang kas itu uang bersama ya. Karena dia belum disestribusikan. Jadi akat itu satu persatu. Uang kas itu diserahkan teman-teman. Tak boleh akat di atas akat ya. Contoh misalnya. Teman-teman kalau minjamkan uang kepada orang dan ingin mengikhlaskannya. Ikhlas itu bukan bagian dari sedekah. Nanti dapat pahala melunaskan hutang. Bukan hutang sedekah. Bukan pahala sedekah. Itu sama dengan uang kas di masjid yang belum dibagi. Maka teman-teman tidak boleh meminjamnya. Kecuali dia udah diiakan oleh banyak orang. Oke. Gitu ya. Siap. Jazakunallah. Ustazah. Bolehkah tawaf pakai kaos kaki bagi wanita? Ya harus. Tawaf harus pakai kaos kaki guys. Tidak boleh nampak aurat. Tawaf dengan sa'i. Emangnya teman-teman tawaf enggak pakai kaos kaki kah? Yang tidak boleh pakai kaos kaki itu laki-laki. Laki-laki tidak boleh pakai kaos kaki dan sepatu. Karena laki-laki itu tumitnya harus nampak. Kalau wanita harus pakai kaos kaki. Wow. Apakah ada teman-teman yang tawaf tak pakai kaos kaki? Aduh risau aku tuh ya. Oke. Nanti kapan-kapan ada waktu kita belajar mana si kumroh ya teman-teman ya. Ustazah kalau duha tak tahu doanya cuma Al-Fatihah doang boleh enggak? Ya boleh. Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Halo Mbak Yan ya. Iya. Oke. Guys Kak Nafisa pamit katanya mau buat Viti. Kita tunggu Viti-nya besok ya teman-teman ya. Oke kita tunggu Viti-nya besok. Kalau enggak ada awas. Zah sholat dua empat. Zah kalau lagi haid emang enggak boleh masuk ke rumah orang meninggal. Boleh teman-teman ya. Boleh banget. Lagi haid masuk ke rumah orang meninggal. Boleh ya. Kita cek besok Viti-nya guys. Oke. Ustazah. Zakat mal diberikan kepada siapa aja ya. Sia Mbak Lina. Boleh kepada fakir orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi enggak cukup uangnya. Boleh ya teman-teman ya. Boleh aja. Enggak ada masalah. Oke. Kita tengok besok guys Viti-nya. Cuman ayah Allah. Ya Allah. Aku di PHP guys. Ustazah bapakku sudah tua. Kalau aku mandiin. Oke. Kalau enggak ada lagi yang mandiin Mbak boleh mandiin. Tapi selagi yang mandiin itu ada. Orang lain seperti istrinya atau anak laki-lakinya itu lebih baik. Tapi kalau enggak ada enggak ada masalah. Oke. Ya gitu ya teman-teman. Halo Mbak Nur Khalilah. Jazakunallah khairun kathir ya. Ustazah. Iya. Malam mingguan sama ustazah. Siap. Ustazah kalau bangun masjid untuk orang tua yang sudah meninggal. Tapi mengambil uang 2,5 persen dari penghasilan. Enggak bisa. Zakat itu enggak boleh untuk bangun masjid. Zakat enggak boleh untuk AC masjid. Zakat itu hanya boleh untuk manusia. Fakir orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi enggak cukup uangnya. Zakat untuk AC masjid. Zakat untuk sejadah masjid. Zakat untuk pembangunan masjid. Itu enggak boleh. Itu namanya infa teman-teman ya. Bukan zakat. Oke. Paham ya teman-teman ya. Atau zakat untuk waqaf Quran. Itu enggak bisa. Zakat untuk membeli hewan kurban untuk orang tua yang meninggal. Bisa teman-teman bisa. Bisa enggak ada masalah ya. Kalau lagi haid baca yasin pakai handphone boleh. Yang penting tidak Quran yang jumlahnya langsung 30 jus. Oke. Apakah makan minum tidak membatalkan uduk? Tidak. Makan minum bercanda nonton santai tidak batal uduk. Tidak batal uduk ya. Zakat mengumrohkan karyawan enggak boleh pak. Pak Rizar. Zakat itu cuma boleh ke orang fakir miskin. Ibn Sabil visabilillah mu'allaf. Enggak bisa. Zakat itu enggak bisa kayak gitu. Dia harus kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan dalam bentuk makanan pokok dan uang ya. Kalau zakat untuk Palestina boleh pak. Karena Palestina itu termasuk visabilillah. Ya dia termasuk dalam bab visabilillah. Ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Masalah aurat khilafiah. Tidak. Aurat tidak khilafiah. Karena dia kot i dalalah kot i subut. Ya. Betul. Orang-orang yang di ini ya. Halo Mbak Rumi. Ya. Jadi Palestina itu termasuk visabilillah. Ya. Susah bangun subuh. Nah susah bangun subuh. Teman-teman hidupkan alarm. Gede-gede gambreng. Letak di atas lemari. Jauhkan kursi. Pas dia bunyi ambil kursi dulu. Lalu kemudian ambil naik ke atas lemari. Nanti teman-teman bangun tuh ya. Oke. Ya visabilillah. Haib boleh ke makam enggak? Imam Syafi'i bilang tak boleh. Imam Hanafi bilang boleh. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Minum obat tidak membatalkan wudu. Ustazah cara sholat tasbih. Uh sholat tasnya. Panjang ya. Teman-teman yang baru mampir. Boleh klik foto yang ada di atas. Follow aktifkan tombol loncengnya ya. Dan teman-teman usahakan cek video-video aku. Dan subscribe channel aku. Udah 300 ribu orang subscriber di channel aku. Di sana banyak sekali aku jelaskan tentang sholat-sholat tasbih ya. Ustazah kalau habis sholat enggak boleh. Enggak doa boleh enggak? Karena udah yakin. Allah pasti. Oke teman-teman boleh share-share tautannya. Tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Solehah, Mbak Indri, Mbak Erlina. Jazakunallah, Pak Ahmad Gaib ya. Siap Mbak Umi Siti. Oke. Lagi bumim ya. Ustazah sujud terakhir ketika mau habis sholat itu. Allahumar Zukna atau Allahumar Zukni. Sama ya teman-teman ya. Zukna, Zukni sama ya. Siap Mbak Sumiyati, Mbak Satimah ya. Ya. Ketika suami bilang kita hidup sendiri-sendiri. Itu apakah jatuh talak? Ya. Itu jatuh talak ya. Tapi dalam 3 bulan kalau teman-teman masih bisa rujuk boleh. Tapi kalau setelah 3 bulan mau rujuk harus nikah ulang ya teman-teman ya. Zah beda apa syafaat sama sholawat. Ya. Beda jauh kemana-mana. Kalau sholawat itu kita memuji Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Shafaat itu adalah. Kalau syafaat itu beda ya. Kalau syafaat itu adalah efek dari kita bersolawat ya. Efek dari kita bersolawat yaitu mendapatkan pertolongan di yaumil akhir. Ya kan. Sedekah subuh buat anak sendiri sama. Gak ada masalah ya. Jadi Allahummarzukani dengan Allahummarzukana sama ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Itu dia. Siap Ibu Salsa. Iya Mbak Ili. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Tini. Mbak Rupiah. Oke Mbak Nita. Iya. Siap Mbak Miswati. Mbak Rupiah. Ustazah doa supaya cepat naik haji. Kenapa naik haji mau cepat-cepat. Doa dilapangkan rezeki ya teman-teman. Kalau gak mampu gak wajib haji. Kalau pengen haji. Ya kerja lebih keras. Doa lebih khusyuk. Dekati Allah. Supaya Allah kabulkan doa kita untuk berangkat haji. Tenang aja. Ida aroh da syai'an ayyaku lalahu kun faya kun. Kalau kita pengen sesuatu. Kalau kata Allah kun faya kun. Kalau datang bulan. Kalau kita wudu itu gimana. Tidak bisa menghilangkan hadas besar. Hanya bisa membangun kebiasaan aja. Kalau tidak bersalawat. Apakah dapat syafaat. Ya tidak. Lakukan amal lain yang bisa mendatangkan syafaat. Seperti baca Quran. Seperti puasa sunnah. Saya sudah pernah cerama. Tentang apa saja amalan yang dapat mendatangkan syafaat. Nanti saya ulang-ulang lagi ya. Teman-teman ya. Ada beberapa amal. Yang dengan amal itu. Kita dapat mendatangkan syafaat untuk kita. Ya kan. Seperti baca Quran kita. Ya kan. Kemudian puasa sunnah kita. Itu bisa mendatangkan syafaat. Sah apa boleh masuk masjid. Mendengarkan ceramah di masjid. Halo Mbak Nur. Mbak Safermender. Thank you ya. Teman-teman yang baru mampir. Boleh share-share tautannya. Tap-tap layarnya ya. Untuk wanita haid masuk masjid. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan. Tak boleh masuk. Tujuh langkah berdosa. Ada yang mengatakan. Boleh masuk. Tak boleh duduk. Ada yang mengatakan. Boleh masuk musola. Tak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan. Boleh masuk. Asal tidak menetes. Asal tidak menetes. Jadi. Terserah teman-teman. Mau ikut. Yang mana. Ya. Nah. Terserah teman-teman. Mau ikut yang mana. Ada yang mengatakan. Tak boleh masuk. Tujuh langkah berdosa. Ada yang mengatakan. Boleh masuk. Tak boleh duduk. Ada yang mengatakan. Boleh masuk. Semua sholah. Tidak boleh masuk musjid. Ada yang mengatakan. Boleh masuk. Asal tak menetes. Oke. Kalau lupa ayat. Pada rakaat ketiga. Boleh ganti ayat. Semua rakaat. Kalau lupa. Ayat pendek. Boleh ganti. Atau boleh langsung ruku aja. Oke. Langsung ruku aja. Tidak ada masalah. Kan ayat pendek. Itu aman aja. Ya. Ustazah. Kalau Pak Sutri. Dalam satu rumah. Tapi punya kamar sendiri. Tidak pernah ditemani. Kalau dua-duanya Ridho. Tidak ada masalah. Ya. Kalau dua-duanya Ridho. Tidak masalah. Apa boleh kita memunda. Dengar sholat. Kalau dengerin kajian langsung. Ustazah. Kalau lagi denger kajian secara langsung. Di masjid. Atau di musholat. Boleh tertunda. Karena majlis ta'lim. Itu juga wajib. Jadi boleh tertunda sebentar. Ya. Oke. Ustazah. Amalan supaya gak cepat marah. Allahumma layin li kalbi. Doa. Ya Allah. Lunakan untukku hatiku. Allahumma layin li kalbi. Ya Allah. Lunakan untukku hatiku ya. Masih ada yang suka marah-marah juga ya. Masya Allah ya. Tabungan uang paket lebaran. Terus pakai ADM. Satu juta. ADMnya seratus ribu. Aku gak ngerti nih. Sistem kerjanya gimana nih. Paket lebaran ini. Ya. Oke. Eza kalau suami pulang lalut malam. Istri marah. Gimana hukumnya. Secara tabiat gak ada masalah. Kalau gak suka tinggal dikomunikasikan. Tapi tetap jangan marah-marah. Karena kalau marah-marah. Sering marah hati-hati. Perempuan gak boleh suka marah-marah. Nanti suaminya kebal. Jadi kemarahan teman-teman gak akan didengar lagi. Ya. Jadilah orang yang disegani ya. Orang-orang yang disegani itu orang-orang yang jarang marah. Sehingga dia sekali marah. Dia akan didengar. Kalau udah terlalu sering marah. Nanti dosisnya itu menjadi cukup kuat. Sehingga nanti kalau ada apa-apa dengan suaminya. Teman-teman agak susah memberikan efek jerah. Ya. Jadi orang gak takut lagi. Sama dengan anak. Kalau suka marah-marah. Kita anak gak akan dengar lagi. Karena efeknya itu udah gak berasa. Anak itu udah terbiasa. Antivirusnya udah terbiasa. Oke. Bermusuhan kalau lebih dari 3 hari berdosa gak. Di samping berdosa maka amal kebaikannya tidak akan dijawab oleh Allah. Nah jadi jangan sampai tidak berbaikan melebihi hari Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis malaikat itu mencatat amal kebaikan kita. Dan tidak akan dibawa amal kebaikan untuk orang-orang yang sedang bermusuhan. Jadi ditangguhkan. Jadi kalau dia bermusuhan dia ditangguhkan. Ya. Oke. Amalan agar dagangan lancar. Boleh. Bismillah. Itawakkaltu alallah. La hawla wa la quwata illa billah. Itu bisa. Oke. Ustazah doa agar umrah tiap tahun dan bisa segera haji. Bahasa Indonesia aja. Banyak berdoa dan lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat. Dua rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Itu bisa. Ya. Oke. Gitu ya. Kalau suami marah-marah sebagai istri doanya gimana? Allahumma layyin liqalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Atasan marah-marah. Suami marah-marah. Itu bisa dipakai. Allahumma layyin liqalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Sholat jumat lanjut. Sholat zuhur gimana? Gak usah. Kalau udah sholat jumat gak usah lagi teman-teman ya. Kalau udah sholat jumat maka teman-teman gak usah lagi sholat zuhur. Kan udah diwakili oleh sholat jumatnya. Nah itu dia ya. Allahumma layyin liqalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya. Doa agar diberikan kemudahan bayar hutang. Mau berkorban gak? Mau ngafal gak teman-teman? Kalau mau ngafal mungkin ada sebagian yang udah hafal boleh dibantu catat. Allahumma kfini bihalali ka'an haramik wagnini bifadli ka'aman siwak. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal dan kayakanku dengan fadilahmu. Nah ya. Jadi kalau ada. Coba-coba. Coba ya. Coba. Ada yang bisa catat gak? Doa supaya lunas membayar hutang. Ustazah gimana hukumnya bila warisan dibagi rata? Gak apa-apa asal semuanya ikhlas ya. Nah ini doa pelunas hutang. Ini kayaknya ya doa pelunas hutang ya. Nah itu ya teman-teman ya. Allahumma kfini bihalali ka'an haramik wagnini bifadli ka'aman siwak. Nah ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram dan kayaakan aku dengan fadilahmu ya. Nah dibaca aja tiga kali setiap habis sholat atau sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Hijab gak ada di keranjang mbak. Nah nabung sebulan 100 ribu selama 10 bulan pas panjang ya pertanyaannya. Selama 10 bulan lebaran diambil terus ADMnya 100 ribu. ADM itu untuk apa mbak? Jadi kalau tabungan yang sifatnya begitu lebih baik tidak usah ikut ya. Sebenarnya kalau administrasi dalam segala hal itu boleh sih. Seperti kita beli pulsa ada administrasi, kita transfer ada administrasi boleh. Tapi itu diperjelas dulu untuk apa administrasinya. Ada yang bilang rakaat tiga dan empat gak usah baca ayat pendek. Memang iya. Memang dalam sholat zuhur, dalam sholat asar, dalam sholat isah, dalam sholat maghrib ayat ketiga, rakaat ketiga dan keempat gak baca ayat pendek. Yang baca ayat pendek semua rakaat itu cuman sholat terawih, sholat witir, dan sholat tasbih. Selebihnya rakaat ketiga dan empat memang tidak pakai ayat pendek. Jadi kalau teman-teman selama ini pakai ayat pendek di rakaat ketiga dan keempat gak masalah. Yang lalu biar berlalu ya teman-teman ya. Jadi rakaat ketiga dan keempat itu memang gak baca ayat pendek. Halo mbak Lina, mbak Mama, mbak Milya, mbak Sundus. Nah jangan-jangan nih teman-teman cerama tadi jam 2 itu apa udah ada di channel. Sepertinya besok malam karena masih ngantri videonya malam ini yang lain judulnya ya. Besok malam ya karena videonya numpuk semalam cuman kita tampilkan 2. Tapi pasti kita tampilkan ya. Zah, sholat awwabin berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 6 rakaat maksimal. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ya dua-dua aja. Aja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat sunnah atasku kana Allah. Setiap rakaat untuk sholat awwabin dianjurkan al-ikhlas 6 kali, an-nas 1 kali, al-falak 1 kali ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana dengan suami melarang pergi kajian? Ada dua dalil yang membantah kondisi suami yang seperti itu. Dalil yang pertama adalah, Kalau istri kalian meminta izin untuk ke masjid. Oke, oke Fiti. Oke, kalau istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Nah, kemudian dalam dalil lain ada kaidah. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Jadi kalau suami terus-terusan melarang istri untuk pergi ke masjid, maka boleh dinegosiasi dan suami berarti melakukan yang salah. Kenapa? Karena melarang istrinya melakukan kewajiban. Yaitu menuntut ilmu dalam majelis ta'lim. Coba ditegur aja suaminya, boleh sampaikan apa yang aku sampaikan ini. Zazah, suami istri kerja bareng, tapi suami ada pensiun, istri gak dikasih nafkah. Kalau ada uang pensiun, itu udah termasuk nafkah. Kalau gak cukup, coba disiasati caranya. Yang penting uang pensiunnya untuk mbak ya. Kalau doa pas sujud terakhir, dibaca dalam hati atau dilafaskan. Doa sujud terakhir, kalau dia bahasa Arab, boleh dilafaskan. Kalau dia bahasa Indonesia, cukup ucapkan dalam hati saja. Jangan dilafaskan. Boleh gak sholat fardunya di masjid, rawatibnya di rumah? Boleh. Misalnya rumah kita di seberang masjid, kita rawatib kobliya subuh dulu di rumah, baru kita sholat ke masjid. Itu oke ya. Itu oke teman-teman. Gak ada masalah. Kalau taubatnya musiman, kadang taat, kadang lalai. Gimana? Taubat itu beda dengan istiqomah. Yang penting taubat dulu. Hindarkan kemaksiatan, jauhkan perbuatan jahat, jangan membuat dosa lagi, ganti lingkungan dengan yang lebih baik. Lalu hijrah ke arah yang benar. Nah setelah hijrah ini, apakah langsung jadi seperti Rasulullah yang tidak pernah dosa? Gak gitu juga guys. Ya kan? Karena kita ini bukan dispenser guys, yang on dan offnya sesuai keinginan kita. Tetap kalau kita udah hijrah, dalam proses ibadah itu ada malesnya. Dan itu wajar. Al-Iman Yazid Wayangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi yang dimaksud dengan hijrah atau taubat, bukan berarti teman-teman tidak boleh berdosa. Kita hijrah, kita taubat. Lalu kemudian dalam proses mencapai keimanan yang stabil, pasti ada lalai, ada malas, cuma berusahalah untuk tetap mengerjakan. Al-Iman Yazid Wayangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Jangan teman-teman, oh aku udah bertaubat, tau-tau diulang lagi putus asa. Percuma aja ku taubat, dosa aja ku terus. Jangan teman-teman. Karena dalam proses kita melakukan kebaikan, pasti ada malesnya. Biar dia ustad, biar dia ulama, biar dia kiai, pasti ada malesnya. Karena tabiat iman itu adalah naik turun ya. Tabiat iman itu naik turun ya. Nah jadi teman-teman, jangan khawatir. Yang penting kalau dia dikerjakan, kalau imannya naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan ya. Males itu gak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan ibadah itu ya. Ustazah, bagaimana cara bayar hutang sama orang tua yang sudah meninggal? Ganti dengan sedekah. Hukumnya wajib. Ya Allah, saya sedekah satu juta untuk membayar hutang saya kepada orang tua saya. Diganti aja dengan sedekah. Ketika teman-teman udah ganti dengan sedekah, maka insya Allah itu udah bebas hutangnya. Zah, kalau istri yang buat kue, suami yang jual, apakah yang kerja istri? Dua-duanya berarti bekerja. Ini seperti keluarga Fatimah dan Ali bin Abi Talib. Sayidatina Fatimah dan Ali bin Abi Talib itu Sayidatina Al-Fatimah itu selalu membantu keuangan suaminya setiap harinya. Dia menumbuk gandum, menjualnya. Dia menumbuk gandum, kemudian menjualnya. Dan itu seumur hidup. Jadi gak ada masalah kalau teman-teman membantu suaminya untuk bekerja. Gak ada masalah ya. Ustazah saya punya teman bercadar. Kok malah memusuhi saya? Padahal saya gak punya masalah apa-apa. Oh gak apa-apa. Itu biasa. Ada dua kemungkinan. Pertama dia memang memusuhi mbak. Kedua mbak merasa dimusuhi aja. Dan dua kemungkinan itu ada. Jadi saranku itu bukan karena cadarnya, tapi karena orangnya. Cadar itu bagus aja teman-teman. Ada orang yang seperti ingin seperti istri Rasulullah, itu gak apa-apa. Kalaupun ada yang dia tidak baik, bukan karena cadarnya, tapi orangnya. Sama juga ada orang yang berhijab, ada orang yang tidak berhijab. Kalau yang berhijab jahat, bukan karena hijabnya, tapi karena orangnya. Ada orang yang tak berhijab, baik, bukan karena dia tidak berhijab, tapi memang dasarnya orang itu baik. Ya, gitu ya teman-teman ya. Zah membiayai, kalau iman turun sholat suka telat dan baca Qur'annya suka lalai. Gimana-gimana mbak? Kalau iman turun sholatnya suka telat dan baca Qur'an suka lalai. Oh gitu ya. Jadi kalau imannya turun, sholatnya suka telat dan baca Qur'annya suka lalai. Berarti belum dipaksakan ya teman-teman ya. Berarti belum dipaksakan. Ada kalanya kita harus memaksakan sebuah amal. Ya, aku dakwah, lagi males, paksakan. Pengen sholat duha, lagi males, paksakan. Lagi mau kerja, lagi males, paksakan. Itu biasa. Semua orang yang ingin berbuat baik juga pasti memaksakan diri. Nggak ada ceritanya, nanti ajalah, kalau udah bisa, nggak bisa. Harus dipaksa. Karena istiqomah itu awalnya dipaksa, lama-kelamaan terbiasa, lama-kelamaan baru menikmati. Menikmati itu di ujung teman-teman. Masih jauh ya. Masih jauh ya teman-teman ya. Ustazah, kalau pajang foto di rumah gimana? Kalau foto, itu bukan dari hasil imajinasi. Itu nggak apa-apa. Walaupun ada sedikit sekali yang mengharamkan. Tapi sedikit ya teman-teman ya. Oke gitu. Sedikit saja ya. Kalau foto. Tapi kalau patung, itu haram. Hanya sedikit saja membolehkan. Ya teman-teman ya. Jadi kalau patung, itu nggak boleh. Ya. Ustazah, suami aku pemain judi. Saya capek, dibohongi. Bolehkah saya meminta cerai? Jadi intinya gini teman-teman. Pernikahan itu gunanya adalah untuk mendatangkan ibadah. Karena nikah itu adalah ibadah. Tapi jika pernikahan itu sudah tidak bisa menghantarkan kita kepada ibadah. Dia selingkuh, dia berjudi. Lalu kemudian akhirnya kita tidak mau melayani. Selama kita tidak melayani, selama itulah kita berdosa. Yang ada adalah cacimaki, hina-menghina, marah-marah, saling menyakiti itu dosa semuanya. Maka coba teman-teman fikirkan. Kalau kira-kira rumah tangga itu, tidak mendatangkan kepada pahala, hanya mendatangkan kepada dosa, boleh bercerai dalam agama Islam, walaupun tidak Allah sukai. Sesuatu yang Allah bolehkan, tapi Allah tidak sukai adalah talak. Tapi dengan berpisah itu, lalu kemudian kita menjadi taat, kita menjadi lebih baik, itu juga tidak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi Islam itu agama yang sangat manusiawi. Kalau agama lain dia tidak boleh. Seumur hidup tidak boleh bercerai. Ustazah ma'amalan supaya putra-putri menjadi anak soleh dan soleha. Caranya banyak berdoa dan didik dia bagus-bagus. Doa untuk dapat anak yang soleh-soleha adalah doanya Allah, Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Oke ada pertanyaan, Bukankah sabar dalam segala urusan diperbolehkan ustazah? Bukankah sabar dalam segala urusan diperbolehkan ustazah? Kalau bisa sabar bagus mbak. Contoh mbak, suami mbak selingkuh, lalu kemudian dia pemain judi. Mbak sabar, mbak tetap melayani, mbak tetap baik-baik, itu bisa. Tapi kalau seandainya, karena dia seperti itu, dia nyakitin, kita tersakiti, kita nyakitin balik, itu konsepnya bukan pakai lebih baik sabar, tapi konsepnya enggak semudah itu. Kalau seandainya sudah lagi tidak tahan, maka kita boleh menghindar dari kemaksiatan. Kita boleh menghindar dari kemaksiatan. Dengan cara menentukan sebuah keputusan. Contoh nih, aku punya teman yang maksiat, yang jahat, aku sabar dengan kejahatannya. Tapi aku juga boleh menghindar untuk mendekati dia. Karena menghindarkan kemaksiatan, itu juga dibolehkan. Oke. Ustazah, membeli majumuh syarif, tidak ada tasbih digital, cat tokonya, minta tasbihnya, kalau enggak dibalas, boleh info ke aku. Ustazah, kalau suami, ini dia ya, Rabbi habli minas salihin. Doa anak yang soleh. Siap mbak bunda. Oke. Ustazah, mimpi melihat lafaz rasul dan Allah. Wallahu'alam bisawab. Kita bukan tabir mimpi, tak ahli pula mengartikan mimpi, tak boleh pula mengartikan mimpi. Cukup perbanyak zikir dan berdoa saja ya, teman-teman ya. Ustazah, menghatamkan Quran untuk kedua orang suami, kakak, adik, boleh enggak? Boleh ya. Boleh teman-teman ya, boleh sekali. Ya Allah, saya khatamkan Quran dengan untuk siapa, siapa, siapa gitu ya. Zah Nabi Muhammad kan manusia biasa. Apakah selama hidupnya Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan? Sering. Nabi Muhammad itu pernah melakukan kesalahan. Tapi bedanya, ketika Muhammad melakukan sebuah kesalahan, baginda langsung diturunkan wahyu. Contoh, suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang berceramah. lalu datang orang buta yang meminta-minta dan dia cuekin orang buta itu. Itu kan salah. Ya, dia cuekin, dia sibuk aja ceramah. Lalu baginda Nabi ditegur oleh Allah SWT dalam sebuah surat, jadi bedanya baginda Nabi kalau melakukan kesalahan langsung Allah tegur. Kalau kita melakukan kesalahan tidak selalunya Allah tegur secara langsung. Nah, Allah biarkan kadang-kadang, Allah biarkan kadang-kadang sampai nanti datang musibah. Itulah beda kita dengan baginda Nabi. Ya. Ustazah apa boleh zikir dan bersulawat enggak pakai kerudung? Sebenarnya enggak apa-apa mbak. Cuma adabnya aja yang kena. Ya. Oke. Saya mau tanya, kalau sholat sunnah itu menggunakan tahiyat akhir enggak? Iya dong. Sholat sunnah pakai tahiyat akhir kalau dua rakaat atau empat rakaat. Saat nifas, nifas itu sama dengan haid. Boleh sholawat, boleh zikir, boleh muhasabah diri, boleh ingat-ingat kekurangan diri, itu boleh. Ya. Yang dilarang saat nifas sama dengan yang dilarang saat teman-teman haid. Dilarang tawaf, kemudian dilarang berhubungan, kemudian sholat, puasa, dan baca Quran yang full Arab. Amalan supaya dapat keturunan, yang hafal boleh dicatat nanti di screenshot ya. Amalannya adalah, siya Mbak Umar, Mbak Samiem, doanya adalah, Robbi latadarni fardan wa'anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkau sebaik-baiknya kuwaris. Nah, ini boleh dibaca buat teman-teman pejuang garis 2 atau teman-teman yang jomblo dan pengen dapat jodoh. Ini doanya. Robbi, ya Tuhanku, latadarni, jangan engkau biarkan aku, fardan, sendirian, wa'anta, dan engkau lah, ya, khairul warisin, sebaik-baiknya kuwaris. Oke, apa boleh ketika haid, ngajar, anak mengaji? Jawabannya adalah, boleh. Pakai Quran yang terjemahan, atau yang ada latin, atau Quran yang ada di handphone, atau Quran yang full Arab, tapi jangan dipegang. Kalau yang full Arab, cukup dibaca saja. Zah doa sama, cucu soleh, dama dengan doa soleh, anak soleh. Istri minta cerai, lalu dikabulkan oleh suami. Jatuh talak enggak? Jatuh. Ya, cerai kan aku bang. Oke, kata abang ya kan. Nah, itu udah jatuh talak ya, teman-teman ya, itu udah jatuh talak. Oke, amalan doa, supaya cepat sembuh. Kalau cepat sembuh, aku sarankan teman-teman, untuk melakukan yang namanya sholat hajat. Ya, yang sakit, dan orang yang dekat dengan orang sakit, itu lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat, dua rekaat sunnah atasku karena Allah. Ya, itu yang teman-teman lakukan. Lalu kemudian teman-teman berdoa setelahnya. Oke, gitu ya. Ustazah, cara membaca al-fatiah untuk anak saya. Baca aja teman-teman ya. Ya Allah, saya baca al-fatiah. Dengan al-fatiah ini, apa yang ingin teman-teman doakan. Ya, sehat anakku, luluskan dia EPNS, gampangkan ujian skripsinya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Ya, sholat, baca suratnya berbelit-belit, gak apa-apa mbak. Gak usah dipaksain mbak. Kul-kul-kul pun gak apa-apa mbak. Yang penting sholat dulu ya mbak. Nanti kalaupun mbak lupa di tengah jalan, kulhu wallahu ahad. Ganti aja mbak. Kul a'udzubi rabbil falaka. Bingung, ganti lagi. Rabbana atina fid dunia. Bingung, pulang aja mbak. Enggak ya, maksudnya langsung ruku aja. Gak usah dilanjutkan. Gak ada masalah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, halo mbak Fila, mbak Mumi. Menghatamkan Al-Quran untuk kedua orang tua, adik, suami, boleh. Gak ada masalah. Ya Allah, saya khatamkan Al-Quran dengan khatam Al-Quran ini. Dapatlah pahalanya si fulan, 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 boleh mbak. Ya, gimana hukumnya jadi istri kedua? Wajibkah diberi nabkah? Wajib. Tapi teman-teman, calon-calon istri kedua, aku ingatkan, jangan selingkuhi suami orang. Nikah siri itu memang dibolehkan, tapi tidak boleh diawali dengan perselingkuhan. Siapapun yang memulai nikah siri dengan perselingkuhan, itu batil, kesalahan. Ya, hati-hati pelakor-pelakor, sekarang sudah ada undang-undang, sekarang sudah ada namanya hak aduan. Hati-hati nanti teman-teman masuk sel, itu 4 tahun. Ya, aku kalau ada yang nanya ke aku, Nel, suamiku diginiin orang. Sudah diingetin belum suaminya? Sudah. Belum berubah? Belum. Coba ingetin perempuannya? Sudah berubah belum? Belum. Coba pergi ke keluarga perempuan, ngomong baik-baik. Sudah berubah? Belum. Malah, dia yang marahin saya. Sudah pergi ke keluarga? Sudah. Belum? Sudah. Tapi enggak ini, gimana? Enggak berubah juga. Oke. Mau berpisah? Enggak mau. Masih sayang sama suami? Masih. Yaudah. Tinggal hak aduan saja. Ya, hati-hati ya. Kayaknya pelakor-pelakor pada takut sama aku nih. Cumanalah ini ya kan? Ustazah, utang riba belum lunas, tapi udah taubat enggak ngulangin. Apakah udah Allah ampuni? Ya, teman-teman belum ya. Sampai ribanya itu lunas. Minimal, jangan telat ya, membayar utang ribanya. Ya kan? Nah, gitu ya. Halo Mbak Indra, jangan telat. Kalau kena telat, denda nanti ya. Nah, kalau telat nanti kena denda. Gitu ya, teman-teman ya. Ngapa? Pelakor-pelakor, marah pula sama aku. Yuk, kita bertarung ya. Zah, hukum membuat status di sosmed dengan menyindir orang. Kalau boleh menyindir, mau aku nyindir-nyindir orang. Masalahnya nyindir itu enggak boleh teman-teman. Tidak ada metode dakwah dengan menyindir. Ya kan? Tidak ada metode dakwah dengan menyindir-nyindir itu enggak ada ya. Woy, bayar utang woy. Enggak ada ceritanya itu. Nanti dia kan enggak boleh itu ya, teman-teman ya. Jadi, woy, bayar utang. Rupanya ada yang tahu, aku tahu orangnya, aku tahu orangnya. Jadi gosip teman-teman. Enggak boleh nyindir-nyindir. Sampaikan kepada orangnya. Izzaro al-munkar fal-igoyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Ya. Tumben sahabrani, enggak berani-berani kali sih. Tapi bolehlah kalau mau diadu ya kan. Nah, karena sekarang itu banyak poligami, tapi diawali dengan berselingkuh. Gimana itu? Lakor, ada enggak sih yang nonton cerama? Ada, kayaknya aku tengoklah dulu nanti ya. Ustazah kalau imun turun, sholatnya suka telat dan baca Quran, suka lalai. Ya, memang seperti itu. Enggak bunda aja. Enggak ibu aja. Semuanya, teman-teman ya, semuanya, semuanya, boleh aja. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Waktu dia turun, paksakan ya, teman-teman ya. Maaf ya, teman-teman yang kor-kor, damai lah, cincai lah ya. Jadi, tidak boleh dihedahului, dengan perselingkuhan. Itu enggak boleh. Bahkan ada satu temanku, yang bilang, Nel, kami ini pengen nikah lagi. Lebih baik minta maaf, daripada minta izin. Coba bayangkan, teman-teman ya. Lebih baik, kita selingkuh dulu. Nanti, pas ketahuan, baru minta maaf, daripada minta izin dulu gitu ya. Nah, itu, salah itu ya, teman-teman ya. Salah itu. Ya, kor, jangan gitu-gitu lagi kor. Oke, nanti kita bahas undang-undangnya. Uh, langsung aku, uh, takut aku pulang ke rumah nanti guys, ditahan sama si kor itu, disimpang rumahku, ngeri juga, gak jadilah ya. Ustazah, sawah kalau digadaikan, hukumnya gimana? Boleh aja, tapi jangan dikasih denda, kalau telat mbak membayar ya. Nah, gitu kan, jangan telat. Kalau mbak membayar, kena denda, itu telat dosa ya. Itu gak boleh ya. Kalau kena denda, gak boleh, itu berarti ribah. Gak ada yang merespon aku, pelaku nih. Pada takut teman-teman nih, sama aku nih. Ya kor, gitu ya kor, kayak gitu. Dan laki-laki juga, selo lah, kayak gitu kan. Yang, eh, eh, payahlah aku ngomong ya guys. Ya kan? Zah, mendoakan orang meninggal, tapi non-muslim, udah gak bisa. Kalau dia non-muslim, itu sudah mentok ya, gak bisa. Tapi kalau dia sudah, kalau dia masih hidup, masih bisa didoakan, dengan cara mendoakan dia masuk Islam. Ya kan? Oke, kan pelakor, teriak pelakor. Gimana Zah, kalau pelakor, teriak pelakor. Gimana tuh maksudnya? Lain lah tuh ilmunya tuh ya. Dia pelakor, teriak pelakor. Gimana itu? Kayak ada dendam tersendiri. Oh, enggak. Aku tanpa dendam, bisa selesaikan itu. Ya kan? Oke, lucu banget. Hajar sih Kor. Ya, karena terlalu banyak, ini keluhan-keluhan, dari, perempuan ya. Teman-teman, jangan se-uzon lah sama aku guys. Selo lah. Ya kan? Oke. Kor-kor Zah. Kok jadi kor-kor ya Zah? Lu kok jadi pejuangnya, bukan pemberantasnya? Cimana lah ini kan? Jadi makanya teman-teman, ini kasus ya. Aduh, hampir lah yang aku denger ya, dari curhatan orang-orang, ini masalahnya. Masalahnya istri ini juga salah teman-teman. Jadi kalau ada suaminya itu, chat-chat sama perempuan lain, kadang-kadang dia bawa santai aja. Dia santai aja, itu juga enggak boleh. Lagi apa deh? Lagi santai bang? Si istri ini salah juga. Jadi teman-teman itu salah juga. Eh kok jadi nyalahin netizen ya? Salah juga dia. Dia diamkan itu. Egonya tinggi. Ngapain aku cemburu? Santai aja lah. Ujung-ujungnya terjadi. Itu banyak kasus guys. Yang ceritakan aku itu banyak. Sampai ada yang bilang, aku pernah sih ngeliat chat suamiku aneh-aneh dengan perempuan lain. Tapi aku santai aja. Aku enggak apa-apa. Setelah 4 tahun ngomong lagi guys, ternyata suamiku udah punya anak 2, udah punya anak 3. Dulu kamu kemana aja? Kan udah aku bilang. Jadi istri-istri itu punya izah juga lah. Punya kehormatan juga lah. Jadi jangan santai aja lah. Jangan kayak gitu ya. Setiap kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Jangan kasih celah. Jangan kasih celah sebelum semuanya terjadi. Kasian si pelakor. Eh kok pelakor pula? Kasian. Ustazah menikah tanpa wali sah enggak? Sah enggak boleh. Nikah itu harus ada wali. Teman-teman, wali itu adalah wali itu adalah rukun nikah. Jadi kalau enggak ada wali, nikahnya enggak sah. Oke. Zah, aku pernah didatangi pelakor garakan dia. Ya, memang seperti itu kalau dia playing ya. Dia playing victim ya. Memang seperti itu. Memang agak lain pelakor tuh memang ya. Agak lain memang. Kalau terjadi di temanku, aku suruh aduin aja tuh. Sayangnya bukan temanku ya. Ngaduin gampang. Enggak kita yang menyampaikan. Hukum yang bergerak. Kita diam aja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Oke. Ustazah mau pesan minyak wangi? Siap kor. Eh astagfirullah. Siap kor pula. Yang pesan minyak wangi, semuanya orang baik-baik. Insya Allah ya. Kor pula. Salah aku. Karena teman-teman lah ini. Tanya-tanya entah apa apa pelakor pula ditanyanya. Zak kalau sudah wuduk, salaman sama suami, batal gak wuduknya. Kalau salaman sama suami, itu ada tiga ulama madhab. Yang pertama adalah Imam Syafi'i mengatakan batal. Yang kedua, Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Yang ketiga, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Jadi teman-teman silahkan mau pilih yang mana. Nikah mut'ah gak boleh zaman sekarang. Nikah mut'ah itu haram. Apa itu nikah mut'ah? Nikah yang kayak gini guys. Yang cuman sementara guys. Nikahnya cuman sementara. Ya. Itu gak sah nikahnya. Ya. Oke. Iya Mbak Najwa pelakornya lebih galak. Kalau itu udah jadi tabiatnya, biasanya dia memang lebih galak. Jadi teman-teman harus pakai tenaga dalam. Hembusan nafas ya. Biar dia cepat mengembuskan nafas terakhirnya. Jadi nafas lawan nafas guys. Jadi gak bisa gaya-gaya biasa ya. Teman-teman ya. Nikah kontra itu gak bisa. Ustazah, izin bertanya. Silahkan langsung tanya aja. Gak usah izin Mbak. Yang gak izin aja gak terbaca. Apalagi teman-teman pakai izin pula dulu. Nanti terbang nanti ke atas lagi Mbak. Silahkan langsung tanya aja. Kalau terbaca aku ingin ya. Aku jawab ya. Ustazah, potong kuku saat haid. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Gak ada masalah ya. Oke. Ustazah, wali ku, langsung tanya aja. Gak apa-apa. Waliku, pamanku dulu Kristen. Terus dia masuk Islam. Soalnya bisa. Bisa sekali. Jadi ada paman, non-Muslim, masuk Islam, dia bisa jadi wali kita. Bolehkah pengantin menjamak sholat? Gak bisa. Jadi teman-teman harus sholat zuhur dulu, baru turun pengantin, nanti ganti bajunya waktu asar ya. Teman-teman ya. Ustazah, gimana cara lupakan orang yang kita cintai, setelah dia tunjukkan keburukannya? Tidak pula ahli aku di sini guys. Teman-teman ini, cemana lah ini? Haruskah ini aku jawab? Bagaimana melupakan orang yang kita pernah cintai, setelah Allah tunjukkan keburukannya? Nanti kalau aku jawab, terbaca aku guys. Gitu aja lah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau aku jawab, ingat buruknya, salah aku teman-teman. Ayo ngetes ya. Oke. Ingat buruknya, salah aku. Ingat baiknya. Nanti teman-teman susah move on. Itu main belakang aja lah nanti. Ini nanyain karakter aku nih. Ustazah wali nikah tidak sholat, apakah boleh? Boleh aja teman-teman ya. Boleh aja ya. Wali nikah, tidak sholat, enggak ada masalah, enggak ada hubungannya itu. Yang penting dia Islam ya. Oke. Aku jelasin ya. Kalau teman-teman pernah mencintai, lalu kemudian ini dalam kondisi halal ya teman-teman ya. Dia nampakkan keburukannya, itu dalam hubungan apa dulu teman-teman? Kalau memang teman-teman pengen keep moving, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Selagi belum sibuk, teman-teman akan selalu teringat. Selagi masih teringat berarti belum sibuk. Kerjakan pekerjaan yang tertunda selama ada dia selama ini. Pasti kalau teman-teman dulu baperan, pasti banyak yang tertunda gara-gara ngurusin dia, nguruskan perasaannya, hubungan yang toxic relationship. Teman-teman pasti banyak hal yang tertinggal, kalau sudah dekat dengan orang yang seperti itu. Nah, sibukkan diri. Apa hal-hal yang tertinggal selama ini, yang tidak teman-teman kerjakan selagi ada dia kerjakan? Semakin sibuk, semakin teman-teman bisa lupa. Misalkan aku jawabnya? Kayak gitu ya guys, bisa kan? Oke, jangan tanya lagi berapa jumlah ayat Quran. Aku jawab nanti, ya kan? Ustazah, bagaimana tentang rumah warisan? Kakak laki-laki gak mau jual, alasannya kenang-kenangan. Tapi ibu mau jual. Hak ibu ya, teman-teman ya. Hak ibu ya, teman-teman ya. Jadi ikuti ibunya, ya. Ustazah, kalau zakat mali itu apa? Zakat mali itu banyak. Teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Waduh, ini zakat ini banyak banget guys, di ceramah-ceramahnya aku. Teman-teman ikuti ya, ceramah-ceramahnya aku. Karena kalau dibahas semuanya, zakat ini banyak banget teman-teman ya. Ada zakat profesi, minimal 7 juta per bulan. Ada zakat emas, minimal 85 gram emas. Wajib zakat 2,5% dan seterusnya. Jadi kayak gini guys, zakat itu ada dua. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu banyak. Ada zakat profesi, zakat emas, zakat tabungan. Oke. Ustazah, cara awet muda kayak Ustazah gimana? Masalahnya aku memang muda teman-teman. Kecuali usia aku 40-an, 50-an, terus aku awet muda, boleh aku jawab. Masalahnya aku ini masih anak muda guys. Cincai lah, ya kan? Jawabannya micin kali ya. Oke, kayak gitu guys. Kita beda generasi lah teman-teman. Oke. Gitu ya. Zah, ya. Kalimat hidup sendiri, apakah termasuk talak? Hidup sendiri-sendiri, apakah termasuk talak? Kalau dari laki-laki, ya itu termasuk talak teman-teman. Kita hidup masing-masing aja lah, ya itu termasuk talak ya. Oke, siap ya. Masih abegah. Gara-gara si kor tadi ya, abegah ya. Intinya teman-teman, kalau mau aku berikan masuk informasi, teman-teman, kalau mau tenang hidupnya, bahagia, dan pengen awet muda, teman-teman stop thinking ya, teman-teman jangan banyak berpikir. Banyak kita ini, asumsi bergerak duluan, dibanding Allah yang mengerjakan. Yang belum terjadi, teman-teman udah pikirkan. Belum terjadi, teman-teman udah pikirkan. Iya kan? Sehingga kita menjadi hektik, menjadi banyak pikir. Kalau kita terlalu banyak mikir, itu adrenalin kita gak stabil. Kalau adrenalin kita gak stabil, kita sulit fokus. Kalau kita sulit fokus, kita jadi susah merawat diri. Kalau susah merawat diri, maka kita akan terkesan, usia sel kita itu, lebih tinggi dibanding usia umur kita. Jadi kalau kita pakai alat scan, itu usia sel kita, harus lebih rendah dibanding umur kita. Usia sel aku 20, teman-teman. Coba teman-teman ceklah ke dokter, berapa usia sel teman-teman. Jangan-jangan usia 30, usia selnya udah 60. Kayak gimana? Itu biasanya, ada karena banyak sekali problem ya, teman-teman ya. Oh pelan-pelan zah ya. Oke pelan-pelan. Jadi, jadi kenapa kita cenderung merasa lebih susah ya, itu karena kita selalu bergerak, berasumsi duluan, dibanding Allah yang mengerjakan. Jadi teman-teman selalu berpikir, kesulitan, rintangan, was-was masa depan. Sehingga tidak fokus, sehingga banyak fikiran, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi sulit untuk berpikir positif. Dan akhirnya kita kelihatan usia sel kita lebih tinggi, teman-teman. Ya, tapi coba kita stay tune ya. Masa depan itu kita rencanakan, bukan untuk kita fikirkan. Iya kan? Nah, akhirnya kita stay tune di masa sekarang. Jadi, hal-hal yang gak perlu kita fikirkan, jangan kita fikirkan. Banyak yang harus kita gak boleh fikirkan. Kata orang tentang kita, gak boleh kita fikirkan. Kebencian orang, gak usah kita fikirkan. Para haters, gak usah kita fikirkan. Pandangan orang tentang kita, gak usah kita fikirkan. Itu aja kalau teman-teman clear, wah awet muda semuanya. Ini enggak, semua difikirkan. Iya kan? Kalau semuanya difikirkan, itu gak bisa. Kita jadi sulit fokus. Oke? Paham ya teman-teman ya? Oke. Ustazah, oh iya, usia selnya 60 tahun. Coba dicek usia selnya berapa. Iya. Begitu ya teman-teman ya? Jadi, kalau teman-teman, semoga teman-teman sehat, kemudian lebih baik, sering-sering masuk ke live, ngobrol-ngobrol santai di sini, seberapapun usia kita, kita anggap aja kita keumuran di sini ya, seumuran kita. Oke? Ustazah, amin ya, sehat-sehat, positive vibration. Walaupun kita ngobrol, santai, yang penting ada ilmunya ya, teman-teman ya. Cek, di alat scan-nya kan ada mbak. Minum 6 liter ya, enggak, sekarang aku cuma 4 liter aja. Oke, puasa Senin-Kamis, dimulai di hari Kamis, boleh teman-teman. Puasa Senin-Kamis, dimulai dari hari Kamis, boleh ya. Ustazah, apa hukumnya, mertua, cuekin menanti, Sayang Spencer,